Hai semuanya, balik lagi ke channel aku Di video kali ini aku pengen swatch lip cream terbaru Ya sebenernya kalian udah bisa liat ya dari judulnya Aku mau nge-review apa So langsung aja produk yang akan aku review kali ini Dari Luxcrime Jadi ini aku dikirimin sama Luxcrime Produknya yang terbaru yaitu Aerylipmus Dia ini konsep PR package-nya lucu banget Kayak tempat makan gitu Taraaa Jadi seperti ini Ini gemes banget tempat makan Dan pastinya gak akan aku buang Pasti akan aku pake Oke jadi Aerylipmus ini Dia ada 8 shades Dan dia ini dibagi ke dalam 2 kategori Yaitu morning coffee Sama afternoon tea Nah aku tuh baru pake beberapa shades aja Cuman aku belum tes ketahanan yang kayak gimana Kalo misalnya aku pake makanan kayak gimana Jadi aku sengaja mau tes di video ini Nah seperti yang aku bilang tadi Dia itu dibagi ke dalam 2 kategori Yang morning coffee sama yang afternoon tea Jadi ada 4 shades masing-masing Dan gemesnya adalah Bentar ya Ini karena masih beberapa yang baru Belum aku buka Jadi masih ada yang diplastik-plastikin Ini dia produknya Dari segi packaging ini aku gak ada masalah sama sekali Dia pertama dibungkus pake plastik Nah terus dibawahnya ini Ada Ada warna shadesnya Dan ada nama dari shadesnya juga Botol lip creamnya sendiri Seperti ini Taraaa Ini gemes banget Simple juga packagingnya Jadi disini dia ada warna plus crime banget Menurut aku Dan ini ada warna dari shadesnya Di bawahnya ada nama shadesnya Untuk aplikatornya Seperti ini Seperti pada kebanyakan lip cream ya Dan dia yang kokoh gitu gagangnya Gak yang meletot-meletot pas diaplikasiin Dan untuk wanginya ini juara banget Wanginya kayak kue gitu Aduh enak banget parah Sumpah aku suka banget sama wanginya Jadi dari last time Mereka itu mengklaim bahwa Produknya itu lightweight Terus juga soft matte finish Dan smooth application Terus disini juga ada tulisan Expired date-nya Ini expired date-nya masih lama Yaitu 7 Mei 2022 Dan untuk harga dari lip cream ini adalah Rp109.000 Which is ini gak yang terlalu mahal Dan yang gak terlalu murah juga Standar lah ya Oke tanpa perlu basah-basih lagi Mendingan kita langsung aja ke swatchnya Aku akan swatch di tangan Dan juga di bibir Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys dan itu tadi adalah swatchnya Akhirnya aku bisa nge-swatch 8 shades Dan kalau misalnya kalian ngeh tadi Bibir aku tuh sebenarnya lagi kering banget Lagi pecah-pecah Jadi sorry banget Kalau misalnya kalian melihat Pemandangan yang tidak mengenakan Dari bibir aku Tapi sisi positifnya Bibir aku lagi kering-kering Aku jadi bisa tau nih Apakah lip cream Si last time ini Malah makin menunjukkan Bibir aku semakin kering Atau enggak Dan kalian bisa lihat Sama sekali Enggak kelihatan Kondisi bibir aku lagi kering Parah Dan garis-garis di bibir aku ini Enggak semakin terlihat Jadi pas aku aplikasi ini tuh Dia bener-bener Teksturnya lebut banget Dan ringan Terus juga sekali swipe aja Langsung ketutup Warna asli bibir aku Seperti yang kalian lihat Cuman memang ada beberapa shades Yang harus dipoles dua kali Baru dia nutup Warna asli bibir Kalo enggak salah itu Yang shades-nya Aku ingat banget Yang shades-nya Pumpkin Kisses Ini Dia memang harus dua kali Diswap Baru ketutup warna asli bibirnya Cuman sisanya Bagus banget Dan untuk range warnanya Ini enggak usah ditanya ya Kalian yang follow-fo lama Pasti tau banget Aku tuh selalu pake warna yang Nude Atau yang kayak Soft gitu Dan cuman satu yang warnanya bold Ini yang black cherry Yang ini Tapi kalo misalnya kalian perhatiin tadi Warna merah itu cantik banget Warna merahnya itu Lebih ke merah maroon Enggak yang merah ngejreng gitu Nah yang aku kurang suka Sama si Luxe Crime ini Dia itu Dari yang label shades ini Gampang banget copotnya Tadi dia kayak mencar kemana-mana Jadi aku khawatir Kalo misalnya dia hilang Aku jadi enggak tau dia warnanya apa Karena aku juga enggak tau nih Apakah dusnya memang akan aku keep Atau enggak kan Pasti ujung-ujungnya ya Aku akan Ini nyimpennya ini doang gitu Kalo misalnya dia copot Aku udah gak tau lagi nih Shadesnya namanya apa Jadi ring key sih menurut aku Si nama shades ini Aku mau tes dulu nih Dia ini case proof atau enggak Oke masih ada ya Tapi kayak sedikit banget gitu Nah sekarang aku mau tes kalian Apakah aku bawa makan Dia ini akan hilang atau enggak Jadi ikutin terus Oke sekarang aku mau coba Nyemil Nyemil gorengan Enggak sih Ini bitterballen Aku baru aja masak Maaf kalo gosong Dan aku sekarang lagi pake yang Raspberry Apa nih Dan sekarang aku lagi pake yang Shadesnya Raspberry Tart Ini Jadi aku mau coba Makan Ini aku makannya Nggak akan diimut-imutin Aku akan apa adanya Kita makan ya Ini minyaknya lumayan banyak ya Jadi kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Laper guys Jadi sekalian makan Dia nggak nempel di makanan sama sekali Alhamdulillah Wow Nyeplek guys Ini aku udah selesai nyemil Seperti yang kalian lihat Kondisi bibir aku yang sekarang Dia tuh bagian dalamnya bahkan Nggak yang hilang gitu loh Ya nggak sih Padahal tadi Pas aku lak di tisu Dia lumayan nempel Tapi ternyata pas aku lihat Kondisi bibir aku Masih oke Nggak keliatan sama sekali Dia abis nyeplak sesuatu gitu Wow Good good Oke guys Jadi kesimpulannya Dari aku pribadi Aku suka banget sama Lik krimnya Silik Scrum ini Kenapa? Karena dia tuh matte Yang matte bikin kering Dan nggak bikin Bibir garis itu semakin terlihat Dan dari kalian yang sendiri kan Kondisi bibir aku tuh Lagi pecah-pecah banget Tapi pas aku pake Dia nggak makin memperlihatkan Bibir aku yang kering Dan dari segi harga juga Cuma Rp109.000 Which is itu Nggak yang terlalu mahal Dan nggak yang terlalu murah Standar Tapi dengan kualitas sebagus ini Menurut aku Ini oke banget Jadi nggak ada salahnya Kalian coba Satu shade aja dulu Nanti kalau misalkan ketagihan Baru beli yang lain Jangan terlalu Napsu di awal Mereka kalian coba dulu sedikit Kalau misalkan kalian cocok Baru beli lagi Tapi dari apakah Dia transfer atau nggak Ya tadi kalian bisa lihat ya Dia transfer ke tisu Transfer ke tangan aku Tapi pas aku makan Dia ilangnya tuh Ternyata dikit banget Nggak yang langsung Kelihatan banget Padahal tadi kalian lihat sendiri ya Dia transfernya cukup Terlihat Di tangan Dan di tisu Tapi ternyata masih nempel Masih nge-stand di bibir Jadi menurut aku Ini udah oke banget Cuman kekurangan aku itu tadi Ini tadi aku baru aja Megang dan Nempel dong Nama dari shadesnya Jadi menurut aku agak ringki sih Aku takut dia ilang gitu loh Itu aja kekurangan dari aku Oke guys segitu dulu Review dari aku Semoga aja Bermanfaat untuk kalian Kalau misalkan ada request Aku harus bikin tutorial Apalagi selanjutnya Atau nge-review apa lagi Please banget Comment di bawah So thank you so much For watching See you on my next video Bye Bye